Intro Pada momentum halal-bihalau pasca lebaran Idul Fitri 2024 DPC-PDI Perjuangan Kota Cirebon juga sekaligus dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah Kota Cirebon tahun 2024 Salah satunya proses penjaringan bakat calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon untuk periode 2024 hingga 2029 Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitriya Pamungkaswati menyampaikan Sampai saat ini sudah ada 13 nama yang mengambil formulir pendaftaran bakat calon wali kota dan wakil wali kota diantaranya dari internal partai termasuk dirinya serta dari eksternal partai dari berbagai profesi Ketiga belas nama tersebut Yani Fitriya Pamungkaswati Edi Suribno Panji Amiya Resah Reza Mansur Erik Setiadi Prabu Dias Sarifuddin Reza Suriana Su Hendrik Ayatullah Roni Cetip Awaludin dan Jafarudin PDI Perjuangan Kota Cirebon masih membuka pendaftaran hingga 20 April 2024 dan dimungkinkan para calon akan bertambah Meski demikian DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon meminta agar semua calon bisa solid bekerja sama tim tidak saling bersaing Dari pengurusan itu ada saya, ada Pak Edi Suribno, ada Pak Cicip, kemudian dari badan itu ada Pak Sarifuddin, dari sayap itu ada Pak Jafaruddin, nah selebihnya itu adalah Pak Panji Amiya Resah dari profesional, dari pengusaha muda itu ada dua Reza ya. Satu Reza Mansur, yang satu Reza Siapapun nanti yang akan mendapatkan rekomendasi dari pusat, DPC PDI Perjuangan meminta untuk bisa mendukung dan memenangkan karena pada pemilu legislatif mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD. weh Zanzara, RKTV, Tjerbon